Mungkin bagi sebagian pengguna OS Windows pikirnya lisensi dari Windows hanya ada versi original dan versi tak jangin saja Padahal ada jenis-jenis lisensi dari OS Windows Apasajakah itu? Halo semuanya, selamat datang di channel Bukan Sarjana Biasa Jika kamu termasuk pemula atau awam dalam dunia teknologi sistem informasi operasi Windows Mungkin kamu akan berpikir bahwa kode aktifasi pada Windows atau lisensi Windows yang selama ini dipakai pada Windows original hanya ada satu macam saja Padahal sebenarnya ada tiga tipe lisensi dari Windows yang berada di tengah masyarakat pengguna komputer atau laptop Pada rasanya, ketiga lisensi Windows tersebut fungsinya sama Yaitu untuk melakukan aktifasi sistem operasi Windows Namun ada perbedaan dari segi persyaratan penggunaan dan ada juga kurang lebihnya juga pada masing-masing lisensi yang harus diketahui oleh penggunanya Mari kita bahas Ohm atau OAM Yaitu kepanjangan dari Original Equipment Manufacture Yaitu lisensi yang dirilis oleh perusahaan Vendor Salah satu fitur dari lisensi Ohm ini Yaitu tidak dapat dipindahkan ke mesin lain Ini termasuk kurang atau lebihnya tergantung kepada yang menggunakannya Sehingga apabila sebuah laptop yang menggunakan OS Windows yang sudah pre-install menggunakan lisensi jenis Ohm ini tertanam di dalamnya maka tidak bisa dipindahkan ke laptop lain lisensi tersebut Maknanya Jenis lisensi Ohm ini Yaitu lisensi yang umumnya sudah terinstall pada hardware perangkat komputer atau laptop tertentu Kelebihan dari lisensi Ohm ini yaitu Lebih hemat Karena kamu cukup membeli laptop dan sudah terinstall Windows dengan lisensi Ohm ini tanpa harus membeli lisensi terpisah dari laptop yang akan kamu gunakan Nah, namun ada kekurangannya juga Kekurangan dari lisensi Ohm ini yaitu Kamu tidak akan memperoleh support atau dukungan dari Microsoft Melainkan hanya disupport oleh toko atau vendor PC atau laptop yang kamu gunakan Jadi, apabila terjadi sebuah masalah dengan lisensi Ohm ini maka kamu hanya bisa menyampaikan keluhan dan untuk mendapatkan solusi dari vendor laptop tersebut Nah, untuk lisensi retail ini yaitu lisensi Windows yang biasanya disebut FPP yaitu Full Packet Product Biasanya jenis lisensi ini bisa kamu dapatkan sewaktu membeli laptop di toko retail offline ataupun secara online Berbeda dengan lisensi Ohm, lisensi retail ini bisa dipindahkan dari satu PC ke PC yang lain atau laptop yang lain Nah, apabila ada kendala sewaktu menggunakan lisensi ini maka kamu bisa menghubungi CS Microsoft untuk mendapatkan solusinya tapi tentu saja hal ini berlaku jika kamu membeli lisensi dari Microsoft Store atau toko yang resmi Kekurangan dari lisensi retail ini kita tidak bisa menggunakannya pada lebih dari satu komputer tapi jenis lisensi retail ini sangat cocok dan sesuai untuk penggunaan personal atau pribadi dan juga lisensi retail ini tetap bisa digunakan sekalipun kamu telah meng-uninstall laptop kamu tapi kamu harus memasukkan ulang produk key atau kode aktifasi dari lisensi retail ini jadi simpan dengan aman kode tersebut ya Nah, jenis lisensi volume ini yaitu lisensi Windows yang umumnya dipakai untuk perusahaan yang memiliki perangkat komputer yang banyak untuk berapa banyaknya tergantung dari kesepakatan pihak Microsoft atau penjual lisensi dan pihak perusahaan untuk lisensi jenis ini digunakan oleh edisi Windows 10 Enterprise tentu saja lisensi ini akan jauh lebih irit daripada semua komputer pada perusahaan tersebut harus diberikan lisensi retail yang hanya bisa digunakan pada satu komputer satu lisensi saja Lalu, cara untuk mengetahui jenis lisensi dari Windows yang terdapat pada laptop atau PC kamu itu sangatlah mudah kamu tinggal mengikuti langkah-langkah berikut ini untuk langkah pertama, silakan buka Command Prompt atau CMD cara membuka Command Prompt adalah dengan menekan tombol Windows plus R ketikan CMD dan tekan Enter lalu, silakan ketikan perintah SLMRG Lalu, muncullah laman informasi jenis lisensi Windows yang kamu gunakan Terima kasih sudah menonton video ini Jika kamu suka dengan video ini, silakan klik like, subscribe, dan share Jika kamu punya saran dan kritik, silakan tulis di kolom komentar sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton!